Intro Hai guys, Assalamualaikum Welcome back to channel Arsika Design Channel yang akan mengepas tentang dunia Arsitektur, Interior, dan Furniture Bersama saya Rinalda yang akan menemani Anda Selama 10 menit ke depan Nah, di video kali ini Kita akan membahas request dari Salah satu plan kami yaitu Ibu Rinalda yang akan mengepasikan dari Kota Bekasi Dengan ukuran tanah 12 x 18 meter Desain kali ini merupakan desain rumah Dua lantai dengan kebutuhan ruang 4 kamar tidur, 5 toilet, foyer, ruang keluarga, dapur, pantry, ruang makan, area kejemur, musola, gudang, ruang ART, ruang kerja, taman, teras, carport, garasi motor, balkon, Dan rooftop Nah, dengan perkiraan biaya bangun tersebut Pada lantai dasar kita bagi menjadi dua bagian Pada bagian depan terdapat Balkon, dan rooftop Selanjutnya, mari kita simak tahapan 3D animasinya Selamat menyaksikan Eh, sebelum kita lanjut ke 3D animasinya Boleh dong kita minta like, share, dan subscribe-nya ya Serta jangan lupa follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy our video Konsep klasik modern menjadi pilihan kami untuk desain rumah kali ini Finishing warna putih pada fasad dipercantik dengan lampu dinding klasik pada beberapa area fasad bangunan Desain atap limasan menjadi pilihan kami untuk desain rumah kali ini Kombinasi antara kemewahan, suasana yang nyaman, dan tampilan yang begitu elegan pada desain klasik Mampu mewujudkan impian Anda untuk mempunyai rumah sendiri bak istana Desain rumah klasik dibangun dengan ornamen detail pada seluruh penjuru ruangan Dan kenyamanan yang tak terbatas Namun pada desain rumah kali ini Minim penggunaan ornamen dan tidak terlalu rumit ya guys Sehingga kesan klasik dibarangi dengan nuansa modern yang kekinian Desain ini selalu cocok diaplikasikan sepanjang zaman Selanjutnya untuk pagar digunakan material GRC motif serat kayu yang dibingkai dengan besi hollow Serta ornamen besi yang menawan Lalu jendela dan pintu digunakan material UPVC atau aluminium Yang tentu saja tahan terhadap rayap dan cuaca Baiklah ruangan pertama yang akan kita temui adalah foyer ya guys Foyer sendiri merupakan ruang transisi di dalam rumah Yang berada antara muka dengan bagian dalam rumah Nah dalam rumah modern fungsi ruang tamu sudah sering dihilangkan ya guys Dan selanjutnya rumah ini juga dilengkapi dengan fasilitas mushola Yang berukuran 2,5 x 3 meter Digunakan finishing HPL dan ornamen cutting laser yang menawan pada backdrop Ornamen cutting laser sendiri dapat dicetak sesuai dengan selera Anda tentunya Selanjutnya kita beralih ke area tengah Terdapat ruang keluarga, ruang makan, dan pantry Yang menjadi satu area tanpa sekat Digunakan finishing HPL motif marmer yang dibingkai profilan pada backdrop TV Dan tentunya dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk anggota keluarga Wah so far nyaman banget ya guys Lalu pada pantry digunakan finishing top double granit Serta list profile dengan finishing cat duko Yang akan memberikan kesan mengkilap dan terkesan mewah pada kitchen set Selanjutnya di samping pantry terdapat pintu untuk akses menuju dapur Yang berukuran 3 x 4 meter Digunakan finishing bahan material yang sama dengan pantry ya guys Bisa kita lihat lampu tidak hanya sebagai unsur pencahayaan semata Tetapi juga sebagai elemen estetis dalam hunian Anyway rumah ini juga dilengkapi dengan kolam ikan yang menyegarkan Selanjutnya kita beranjak ke ruang tidur utama yang berukuran 4,5 x 5,5 meter Digunakan finishing HP L Oscar Leader dengan tambahan cermin yang dibingkai profilan pada backdrop headband Selain itu adanya backlight juga mampu menghadirkan kesan hangat Serta diaplikasikan jadalah bukaan lebar untuk memperlancar sirkulasi udara Dan kamar ini juga dilengkapi dengan fasilitas walk-in closet Dan toilet di dalam yang berukuran 2,5 x 4,5 meter Selanjutnya pada area kolam ikan digunakan finishing batu alam Dan penembalan dinding gamprot yang begitu menawan Baiklah setelah puas melihat lantai dasar Kita akan beralih menuju lantai satu rumah Digunakan finishing material besi tempah dengan ornamennya yang khas Serta kayu solid pada reling tangga Nah memasuki lantai satu rumah kita akan disambut dengan ruang bersantai Dengan skema warna gold pada interior Duh mewah banget ya guys Next kita memasuki ruang tidur cucu satu Sesuai dengan permintaan dari klien kami Kamar ini berukuran 3 x 4,5 meter Dengan finishing HPL marmer yang dibingkai profil pada backdrop headbed HPL sendiri terlihat begitu cantik dan elegan Serta membuat tampilan warna putih pada hunian menjadi tidak terkesan monoton tentunya Lalu pada lantai hunian kali ini Digunakan finishing homogenous style Yang dapat menjadi investasi hunian cerdas jangka panjang Next terdapat toilet yang berukuran 2 x 2,5 meter Dengan finishing keramik 2 motif pada dinding Lengkap dengan tambahan cermin dan wastafel di dalamnya Nah untuk kesan ruangan yang lebih lega Plafon upselling menjadi pilihan terbaik untuk Anda Kita memasuki ruang tidur anak satu yang berukuran 6 x 6 meter Digunakan finishing bahan material yang sama dengan kamar lainnya Serta diberikan sliding door untuk akses menuju balkon Adanya karpet mampu membuat tampilan lantai tidak nampak kosong ya guys Tak lupa kamar ini juga dilengkapi dengan fasilitas walk-in closet Dan toilet di dalam dengan ukuran 2 x 6 meter Anyway Adanya hiasan dekoratif agar ruangan terlihat lebih apik dan menarik Terakhir terdapat sliding door untuk akses menuju balkon Serta rooftop lengkap dengan meja dan kursi yang cukup tentunya Cocok untuk waktu bersantai Anda dan keluarga Baiklah sekian ya video dari kami Ayo wujudkan hunian impian Anda bersama Arsika Design See you on the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax